Hai, welcome back to my channel, Antoni Zarsono. Nah, di video kali ini sangat-sangat spesial karena aku bakal review kos-kosan terbaruku. Ini spesial banget karena aku bakal bikin kalian itu lebih mengenal lagi tentang dunia kos-kosan dari bagaimana ketika aku mulai membelinya, nanti mulai aku ngegambarnya itu seperti apa, terus nanti renovasinya itu bakal berlapa lama dan renovasinya juga bakal aku ajakin kalian untuk ikut sampai akhirnya hasil jadi kos-kosannya itu seperti apa bakal aku reviewin semuanya. So, teman-teman, ikutin videonya ini sampai habis. Kita akan langsung masuk ke dalamnya. Nah, buat teman-teman, mungkin yang sudah subscribe berlalu lama itu pasti sudah tahu tentang kos-kosan atau rumah yang akan aku jadi kos-kosan ini. Nah, rumah ini sebenarnya itu dulu sudah aku pernah review. Cuma pada waktu itu harganya memang belum cocok. Makanya pada saat itu kan kita belum jadi closing. Tapi semenjak akhirnya harganya ada penurunan dan harganya sudah mulai cocok, akhirnya kita bisa langsung eksekusi rumahnya ini. Alasan kedua, kenapa akhirnya aku itu memutuskan beli, itu juga sebenarnya karena tempatnya ini sebenarnya dekat banget sama kos-kosanku yang kedua. Itu kos-kosan yang sudah full terus even saat pandemi. Jadi, kalau teman-teman kulihat di daerah sana ini tidak sampai 3 menit ya. Kalau teman-teman kulihat ya, 3 menit ke sana itu tuh kos-kosannya sudah full banget. Itu sekitar 13 kamar. Nah, sekarang rumah terbaru yang kita beli ini bakal jadi kurang lebih 14 kamar, 13 plus 1. Kalau teman-teman perhatikan, di depan sini itu kondisinya kan seperti ini. Dia itu dijadikan taman. Nah, nanti ke depannya itu bakal aku buat semuanya full parkiran. Jadi, di depan ini parkiran, 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 parkiran. Di sini itu bakal aku target marketnya itu memang orang-orang yang masih menggunakan motor. Dan kalau aku memang ternyata menggunakan mobil, seperti apa? Ya, mereka parkir di depannya sini. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalamnya sini. Di sini, supaya lebih efisien, biasanya saya menaruh kamarnya sini itu sebagai kamar penjaga. Di sini kita bedah, kita pergi dua. Di sini ada kamar penjaga. Di sini ada lorong untuk ruangan masuk. Hal ini tuh baru kalian masuk ke dalamnya. Di sini sebenarnya ada 1, 2, 2 kamar untuk di lantai bawah. Nah, di sini nanti kita bakal lorong untuk jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini bakal ada jadi 7 kamar. Wow, kok bisa? Nah, karena gini teman-teman, di sini ada ruangan yang sebenarnya kita sebut garasi. Garasinya sebenarnya kan besar banget. Daripada kita jadi garasi, kita bedah jadi dua, habis itu kita jadikan kamar koskosan. Supaya apa? Supaya efisien. Karena sekali lagi teman-teman, yang mahal itu luasan tanahnya. Jadi kalau teman-teman tidak memanfaatkan tanahnya sebaik-baiknya, itu sain banget. Teman-teman sebenarnya bakal jauh lebih rugi. Makanya di sini saya bikin se-efisien mungkin, garasi ini saya jadikan dua kamar. Nah, kemudian di sini ada kamar yang existing, yang kita tetap pertahankan aja. Nah, kita mungkin lihat ya. Ini kamarnya menurutku sudah sesuai dengan apa yang aku pengenin banget. Jadi kamarnya itu udah kurang lebih 9 meter. Persegi lebih kayaknya. Nah, di sini kita bakal masih tinggal taruh aja kasur. Kasurnya bakal ada di sini, meja, terus di sini ada lemari. Ini kamar yang menurutku paling cukup luas, karena kita tidak merubah atau tidak merubah apapun kondisi. Kamarnya tetap seperti ini, dan kita merubah dari segi interiornya aja. Nah, mudah juga jendela kayak gini-gini. Masih semuanya aku bakal tekok. Kemarin aku udah bikin video juga di TikTok, ternyata teman-teman benar-benar bilang, ganti aja, ganti aja. Makanya ini kita bakal ganti, kita bakal tekok, terus habis itu kita ganti ke dalam rumah. Kemudian, di sini, sudah ada kamar money. Nah, enak banget kalau misalkan rumah yang kita beli itu memang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita gak perlu lagi pusingin masalah plumbingnya seperti apa, terus juga masalah di dalam toiletnya itu kurang lebih harus ditambahin apa. Itu udah gak perlu sama sekali. Kita renomasinya sangat-sangat minim, kalau misalkan sudah jadi kamar, yang kamar dari dalam. Nah, nanti juga yang ini kayak gininya gak gini jelas ya. Ini pasti kita nanti bakal tekok, kalau misalnya ini tulangan, ya mungkin kita gak bakal tekok. Tapi kalau nilai ini gak penting, itu kita bakal tekok supaya gak akan lebih lega lagi, lebih luas lagi. Kebetulan ini juga untuk tinggi ruangannya juga cukup besar, tingginya itu sekitar 3. Nah, cuman yang masalah ini sebenarnya yang agak unik. Dari rumah yang aku beli, lantainya itu aneh banget. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, dari depan itu ada naik tangga 1. Dari sini ada kenaikan lagi. Terus kemudian di sini ada penurunan lagi. Nah, nanti ke dalam garasi ada penurunan lagi. Di sini ada kenaikan lagi. Terus di sini ada kenaikan lagi. Ini gak tahu sih faedahnya atau apa, kenapa dibuat ruangannya itu banyak naik turun-naik turun. Sebenarnya kalau di filosofinya orang Chinese, sebenarnya kalau tempat makan itu memang harus dinaikkan, naikkan gitu, supaya lebih hoki. Karena tempat makan itu kan tempat di mana kita sudah bekerja keras, terus kita harus makan, nah itu tempatnya harus lebih tinggi dibandingkan dengan area komunal. Tapi gak ngerti kenapa kalau yang ini filosofinya apa, harus semuanya tuh naik turun. Ini aneh banget. Kalau yang ini memang aku bisa terima, karena ini katanya dulu sebelumnya dijadikan tempat untuk berdoa, tempat sholat di sini. Makanya misalnya senangnya itu ya oke lah, masih make sense. Tapi dapur ini kok naik, terus ruang komunal turun, ini ruang apa lagi, dan naik lagi. Ini menurutku benar-benar aneh banget. Dan bongkarnya ini sangat-sangat mahal. Dan lama, teman-teman perhatikan ya, dan curi ini tuh sangat-sangat lama. Bayarnya juga mahal banget. Jadi buat teman-teman yang renovasi seperti ini, perlu juga diperhatikan ya. Karena bisa gawat kalau misalkan teman-teman tidak sebarang budget yang lumayan untuk renovasi yang cukup signifikan seperti ini. Nah, solusinya apa? Kemarin sudah dihitung-hitung, kalau misalkan ini nanti diturunin, sama ini diratain terus sampai ke sana, biayanya memang lebih mahal kalau diratain. Itu nanti ada kemurukan gitu. Tapi secara waktu untuk timeline-nya, itu jauh lebih cepat. Karena bayangin aja, tukang di Jogja itu masuk pakai yang namanya namanya palo, tusuk-tuk, ditok-tok-tok-tok-tok sampai itu biar bisa rata. Lama banget. Itu bisa makan waktu sampai berminggu-minggu untuk meratain ini doang gitu loh. Nah, jadi bisa dibayangin, lebih bagus diuruk, karena dari timeline-nya, itu jauh lebih menguntungkan. Karena apa? Sekali lagi kita bakal jadiin itu kos-kosan. Dan kalau jadi kos-kosan, satu harinya, Bapak-Ibu ya, aku tuh bisa mendapatkan berapa juta. Kalau misalkan sampai terhambat karena gini, ini sebenarnya dihitung-hitung, ya lebih untung kalau misalkan aku ratain aja. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Di sini, ini bakal aku jadiin kamar juga. Terus ini juga aku bakal jadi kamar lagi. Jadi semuanya benar-benar full kamar kalau di sini. Nah, kemudian, kalau teman-teman perhatikan, area storage-nya nanti di mana? area storage-nya itu sebenarnya kita mau dijadikan, ini tuh pantry nih. Di sini tuh mau dijadikan pantry, terus habis itu di dalam sini, nanti nyampung itu langsung masuk ke dalam storage. Storage-nya itu harus masuk ke dalam sini. Jadi agak aneh ya. Pantry, kita harus masuk lagi ke dalam storage-nya. Itu merupu cukup aneh. Jadi makanya nanti bakal diubah. Storage-nya bakal kita taruh di sini. Pantry-nya tetap di sini. Cuma kalau yang di sini, itu udah nggak ada masuk ke dalam storage. bagi full benar-benar satu kamar gitu. Nah, kemudian, atau nggak, kita sama sekali nggak ubah. Bakal benar-benar juga kayak gini juga. Nah, mungkin teman-teman yang harus diperhatikan, kenapa? Kok pencahayaannya bagus banget? Karena sebenarnya di lantai 2, itu tuh masih ada fiber sebagai penggantinya atap itu. Nah, kebetulan fiber ini juga aku bakal pertahankan, tapi nggak tempatnya di situ. Nanti akan kita pindah tempatnya. Kita bakal romba juga. Supaya apa? Supaya kelihatan kos-kosoknya tuh terang, nyaman, ada pencahayaan. Itu yang penting banget. Kejelekan dari yang aku beli ini tuh di bagian kiri, di bagian kanan, itu semuanya sudah jadi rumah. Otomatis kamar-kamar yang kiri di kanan ini tidak punya, tidak bisa, karena itu nggak ada keluar. Udah persis kayak di Jakarta gitu loh. Di belakang pun juga tak bisa. Yang kita bisa cuma di bagian depan. Jadi kalau di bagian depan itu akan kita coba lebih mahal lagi, karena disana itu pencahayaannya lebih bagus gitu. Makanya, kita ini sengaja nanti bakal ada fiber di tengah-tengah sini, supaya ketika nanti mereka buka jendela itu, ya serasa kayak ada pencahayaan yang masuk ke dalam kamarnya. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke lantai buahnya. Nah, kita akan masuk ke lantai buahnya. Tangganya juga kurang lebih bakal kayak gini. Kita nggak akan ubah, paling ubahnya ke bagian kayu-nya ini doang. Sebenarnya sih sudah cukup bagus ya kalau tangganya itu di belakang dan di tengah. Karena biasanya di Jakarta itu aku banyak sering nemuin tangganya itu kadang-kadang di tengah, bisa berberi di tengah. Literally nggak seles banget kenapa tangganya itu mengganggu bangunan-bangunan yang lainnya. Nggak jelek banget kalau di Jakarta itu sering berarti gitu. Di sini juga bakal ada tujuh kamar lagi. Ini sudah ada kamar existing-nya. Dan kalau teman-teman lihat ya, kenapa kamar ini terang banget dibandingkan dengan kamar yang lain-lainnya. Karena sebenarnya teman-teman di kamar ini ya itu sudah ada fiber-nya lagi. Jadi aku sebenarnya itu cukup senang ya kalau misalkan rumah atau kamar itu ada fiber-nya. dulu pernah aku ngide untuk bikin satu kamar yang bener-bener dikasih fiber kayak gini. Yang terjadi apa? Ternyata anak posannya itu marah-marah. Saya kalau mau tidur siang nggak bisa tidur karena terang banget ini gitu loh. Padahal kalau secara pencahayaan bagus banget. Karena yang paling alami kan ya cahaya matahari ya. Nah kemudian di sini juga kita nggak bakal ubah-ubah oh sorry ini nanti bakal jadi toilet toiletnya antara ini dengan ini. Terus kemudian di sini bakal ada satu kamar lagi satu kamar lagi satu kamar lagi satu kamar lagi jadi totalnya kayak gitu dan tipe yang ini menurutku bakal jadi tipe yang paling unik ini mungkin bila tidak berulian yang di sini itu kamarnya itu bakal tipe lock jadi ia akan ada tangga masuk ke sana ke lantai 3 habis itu mereka masuknya tinggal di dalam sana cukup effort buat naik lagi karena ada tangga 3 cuman keunggulannya apa keunggulannya bisa taruh space itu lumayan besar di sini nanti bisa tiga jadiin meja lemari kursi semuanya itu bisa lengkap di sini atau mungkin ada sofa juga di sini habis itu mereka kalau mau istirahat di lantai 2 jadi ruangan ini nggak ngerti kalau menurut kalian gimana nih kalian juga nggak ruangan ya sebenarnya lantai 1 bisa dimanfaatkan banyak tapi kalian harus naik lagi untuk kalian lebih suka kamar yang biasa atau kamar yang ada naikannya coba kalian ngobrol di kolom komen nih kalian suka yang mana ini sudah aku baru praktekin pertama kali konsep yang kayak gini sesuai dengan kondisi keadaan yang sekarang jadi kita nggak ubah-ubah kalau memang kayak gitu ya kita lanjutin aja kurang lebih kayak gitu nanti yang bakal kita ubah juga itu juga dari tampilan atapnya ini karena atapnya seperti pada rumah-rumah Jogja di tahun 1900 tahun 2000 semuanya itu masih menggunakan kayu nah otomatis supaya nggak kena rakyat dan karena kita ini jangka panjang pasti kita akan romba semuanya itu bakal dijadikan holo ini renovasinya bakal cukup besar banget tapi teman-teman ini semuanya tidak menggunakan dana pribadi jadi ini asik banget seru banget teman-teman bakal belajar banget caranya bagaimana saya bisa membeli propertinya ini tanpa menggunakan modal ini menarik banget ini seru banget kalau teman-teman bener-bener mengerti caranya kalian juga bisa melakukan apa yang aku lakukan juga kurang lebih kayak gitu mungkin terakhir aku bakal nunjukin satu lagi yang di bagian balkonnya supaya teman-teman bisa lihat juga keadaan teman-teman sekitar itu seperti apa yuk nah ini juga aneh ya teman-teman ini ada naik lagi habis itu ada turun lagi ini aneh apa nah teman-teman ini kita sudah sampai di balkonnya jadi kalau teman-teman lihat di daerah sekitarnya sini sebenarnya cukup asri ya karena gak ada kebisingan sama sekali kebetulan juga di depan itu ada sekolah intinya sih sebenarnya lingkungannya kayak gini enak aman juga aku juga tanya-tanya di lingkungan sekitarnya mereka juga orangnya tuh ramah-ramah banget baik banget jadi kita gak bener-bener gak ada kesusahan untuk ngurusin perizinannya terus habis itu sungkom sama kanan-kirinya mereka bener-bener welcome banget dan yang terakhir sebenarnya akses jalannya ini sangat-sangat enak karena masih bisa dua mobil dan kalau teman-teman keluar sedikit itu sudah langsung masuk ke dalam condong catur itu tempat yang menurutku paling rame di Jogja ya banyak banget anak-anak kosan yang tinggal di sana terus juga semua universitas tuh ada kurang lebih 5-6 universitas yang besar di sana ada Atma Jaya terus habis itu ada UPM dan harusnya sih bakal rame banget kos-kosannya juga bakal full lagi seperti biasanya karena kos-kosanku yang disebelah itu juga full jadi teman-teman siap-siap kalau teman-teman pengen nginep kalian wajib banget mantengin story Instagramnya antolizer sono karena itu biasanya rebutan banget kita semua kamar yang kita pegang ada ratusan kamar itu semuanya sudah full okupansinya jadi kalau misalkan ini buka ini pasti bakal jadi kejar-kejaran buat kalian semua so far aku yang sekarang sudah tinggal di Jakarta jadi nanti kalau misalkan ada waktu ketika masa renovasinya akan kurang lebih sekitar 3 bulan aku bakal nge-reviewin lagi supaya kalian tuh bener-bener ngeliat ini hasil reviewannya tuh seperti apa renovasinya seperti apa nanti kalau jadi seperti apa jadi aku pengen temen-temen itu belajar banget apa yang aku buat dan kalau bisa aku harapin juga temen-temen bisa join di workshopku juga karena apa karena disana nanti bakal temen-temen itu dapet akses ketika aku lagi pulang ke Jogja yuk bareng-bareng kita lihat kos-kosannya tuh bener-bener seperti apa hasilnya yang aku sudah buat seperti apa temen-temen jika suka dengan video kali ini klik like sebanyak-banyaknya jangan lupa kasih komen kira-kira apa yang perlu aku upgrade apa yang perlu aku share lagi ke kalian atau kalian pengen tahu apa apapun itu kalian tanya aja di kolom komentar supaya nanti itu bisa jadi ide video-videoku kedepannya thank you for watching semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua semua akan property pada waktunya see ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati